Komoditi boom, harga komunitas begitu menanjang. Batu bara naik, CPO juga naik, karena memang kebutuhan secara global juga sangat besar permintaannya. Walaupun ada supply chain agak sedikit terganggu ya karena COVID-19 ini. Mungkin Bapak bisa ceritakan Pak, seberapa besar harga komunitas yang naik ini bisa juga menopang pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022 mendatang. Kalau melihat pengalaman pada saat Bapak jadi Wapres juga ada kenaikan harga komunitas yang cukup besar juga. Ya kadang-kadang kenaikan harga komunitas itu juga tidak bisa diperdiksi. Karena ada saja suatu masalah di satu negara dan lain-lain, ada saja masalah di Cina. Masalah nanti yang kita hadapi contohnya ingin maju kepada energi terbarukan. EBT ini kalau dilakukan tiba-tiba, ini yang mempersulit memang PLTU. Jadi harus ada transisinya. Karena kalau langsung di cut, dipensiunkan PLTU, walaupun saya sendiri bergerak di PLTA, air. Tentu itu baik, salah satu sumbangan untuk green energy. Jadi sangat terpengaruh juga faktor-faktor luar di bawah ini. Tapi juga ada efek dalam negeri. CPO naik efeknya harganya minyak goreng dalam negeri naik. Itu juga ongkos, itu juga bisa menyebabkan inflasi sedikit naik karena harga berkebaran naik. Tapi berakibat ke penggunaan domestik, PLTU menyebabkan harga naik di situ. Jadi ada saja, ada yang baik tapi ada efeknya juga. Ini harus diselesaikan efeknya ini juga karena ini berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Tapi namun demikian ini dibutuhkan keseimbangan. Bahwa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan kenaikan harga komunitas utamanya Batubara, banyak yang mengatakan membantu kas negara kita. Seberapa besar sih Pak sebenarnya membantunya? Ini otomatis karena ada pajak ekspor. Jadi semuanya itu CPO, Batubara juga ada pajak ekspornya. Dan juga ada pajak pendapatan. Jadi se-expor naik, maka pemerintah menerima pajak dan tentu juga orang bekerja. Orang bekerja tentu mendapat penghasilan. Kemudian juga kena itu mendapat lagi pajak penghasilan. Terakhir ini mungkin Pak. Saya meminta pendapat Bapak tiga kata soal tahun 2021. Tiga kata saja. Apa Pak? Tahun penuh tantangan. Tahun penuh tantangan tahun 2021. Baik. Terima kasih Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia untuk wancara secara eksklusifnya di hari ini. Sehat selalu untuk Bapak dan juga sukses untuk Bapak juga tentu. Terima kasih. Terima kasih Gipran. Demikian wancara saya dengan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala, CNBC Indonesia, Beyond Business. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.